ada modus guys eh modus modus baru tapi kamu kenal pakarip gak sebelumnya gimana mas tadi sih kan bilangnya kayak gini pas disuruh sunda bilangnya itu bapaknya kan itu bapak minjem eh bapaknya itu pakarip punya utang ke bapak terus katanya terus mau bayar mau bayar dititipin ke rumah saya terus katanya yuk ke rumah saya aja terus saya nurut aja ke situ itu pakaripnya pergi semuanya santai-santai pakaripnya pergi itu ke rumahnya rumahnya di kunci terus pakaripnya kata pakarip coba tuh jemput terus ke rumah abis itu dia pergi terus menelepon ibunya gini abis itu terus dia mau ngejemput jemput istrinya kamu tau yang namanya pakarip tau gak kenal pakarip udah pernah lihat belum katanya pernah akhirnya bapaknya pernah main gitu pernah main ke rumahnya tapi sama siapa sih terus yang aku pakarip terus itu yang gendut terus dia sih kecil tapi ada rambutnya sedikit gak juga dia kalau pakarip itu rambutnya juga banyak gak botak-botak ini anak mana? anak banter panjang nyatanya sih mau main ke Sunda mau main terus terus yang bawa motor berapa orang? berduaan berdua katanya nah pekerja tapi gak kenal enggak sih tapi lah percaya lagi gitu ketemunya di jalan iya baru ketemu gak kenal sama sekali ya itu kesininya pake apa orangnya? bawa motor NMAX yang satu kemana? yang bawa motor NMAX pergi pergi ke G otomat yang dorang itu bawa motornya apa? NMAX motor kamu apa? BIT motor BIT plat nomor apa? itu sih motornya di TT oh berarti yang dibawa itu motor kamu BIT BIT warna apa? warna hitam motor BIT warna hitam yang keluaran yang keluaran sekarang yang baru keluar tadi pas posisi dibawa jam berapa? hmm pas mau adan sih sebelum dohor oh berarti setengah jam cerita setengah jam ya setengah jam katanya mau kejemput modusnya pinjam motor mau nagih hutang itu ya pinjam sebentar ya sebentar dulu dia suruh nunggu disini jadi berdua dua orang satu pake NMAX ya satu pake NMAX warna apa? warna putih kalau bisa lama NMAX putih ya yang NMAX nya pergi plat nomornya apa yang NMAX? yang satu orang sih nggak apalah nggak apalah nomornya cuman dia suruh nunggu disini nungguin bapak dia mau jemput istrinya dulu juga kesana juga apa bagusnya diantri2 perut kesana juga apa bagusnya diantri2 diantri2 kejurus cuman 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton